Saudara bus PO Bineka jurusan Merak Cirebon mengalami kecelakaan di tol Jakarta Cikampek km 41 arah Cikampek pada malam jelang pergantian tahun. Akibatnya 6 orang penumpang tewas dan 14 lainnya luka-luka. Kronologi kecelakaan yang dihimpun dari keterangan sejumlah saksi, bus melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi. Kemudian bus lepas kendali hingga bus terguling beberapa kali. Pasca kecelakaan kondisi bus terlihat rusak parah pada bagian depan dan sisi kanan bus. Dari 6 korban yang tewas, satu diantaranya belum dapat diidentifikasi. Sedangkan 5 jenazah lainnya dipindahkan ke kamar jenazah rumah sakit Bayangkara. Seluruh korban luka telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakal lantas Polres Karawang, Polda, Jawa Barat. Kondisi korban sebagian sudah takutnya manusia masih lever saat ini waktu semalam. Bisa dan diketerangan masih menyadarkan kejadian. Hari ini hampirlah sudah sederhat dan tidak akan cek urin tersebut pengendara. Perlu kejadian dari awal seperti apa? Masih tahap penyelidikan. Ya saudara, menurut kesaksian seorang penumbang bus yang selamat dari kecelakaan, menyatakan sejak memasuki jalan tol Jakarta Cikampek, sopir mengembudikan kendaraan dengan kecepatan 120 hingga 140 km per jam. Bus melaju secara zigzag hingga salib sejumlah kendaraan. Saat berkendara di km 41, bus terguling hingga 4 kali. Bapak, waktu itu sadar atau sempat pingsan? Ya, di sana sedikit harus baru sadar. Terima kasih telah menonton!